Identitas itu kan enggak ada masalah ya, kita enggak pernah minta misalkan lahir jadi orang Jawa, keturunan orang Arab, keturunan Tionghoa atau Jaya itu kita enggak bisa minta. Ya faktanya lahir jadi anak orang Jawa, jadi anak Betawi, jadi anak Sumatera, anak Medan, agamanya juga begitu kan. Tetapi yang dilarang itu begini ya, identitas itu dipolitisasi. Misalkan jangan milih Mas Tio karena etnisnya ini, jangan milih Mas Budi. Budi, karena etnisnya itu yang enggak boleh. Makanya di undang-undang pemilih itu ada, ada aturan tentang larangan ya, katakanlah ya, menyerang menggunakan istilah saya itu kekerasan verbal ya, menyerang orang atau lawan politik dengan identitas-identitas itu. Jangan pilih ini karena agamanya beda, jangan pilih Anu karena etnisnya beda, itu yang enggak boleh. Itu aturan yang mengikuti perkembangan terbaru bahwa ini problem yang juga signifikan baru atau gimana Mas? Betul, enggak itu sebenarnya udah lama ya, bahwa kita menyadari ada perbedaan, tapi enggak boleh perbedaan itu dijadikan alat politik. Oh, asik. Jadi enggak boleh dijadikan semacam olok-olokan dalam politik, memfitnah orang gara-gara perbedaan etnis, perbedaan agama, sehingga di undang-undang dirumuskan itu, dan kemudian bagi yang melanggar ada sanksinya gitu. Di undang-undang pemilu, undang-undang pilkada juga aturan seperti itu jelas.